Polda Metro Jaya minta masyarakat antisipasi meningkatnya tindak kejahatan curanmor dan pencurian rumah kosong saat musim mudik. Kapolda menghimbau warga menitipkan kendaraan di kantor polisi dan tetap berdayakan polisi RW. Kapolda Metro Jaya Irjenpo Karyoto mengingatkan masyarakat ibu kota agar tetap waspada atas potensi kerawanan kejahatan pencurian kendaraan bermotor jelang musim mudik lebaran. Namun begitu, Polda Metro Jaya akan tetap menggelar patroli rutin termasuk memberdayakan polisi RW. Kapolda pun menawarkan kepada warga Jakarta khususnya yang akan pergi mudik agar menitipkan kendaraannya ke sejumlah tempat penitipan termasuk ke kantor polisi terdekat. Polda Metro Jaya juga akan berkoordinasi dengan pihak keamanan di masing-masing lingkungan warga guna antisipasi pencurian rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya mudik. Tapi setidaknya kalau kantor polisi halamannya luas, kita kita makan silahkan. Lebih aman. Polisi, rukun warga, itu bagus sekali. Mungkin saya hanya mempoles, kemampuan keterampilan polisi ini kita tinggalkan. Dia harus sebagai seorang intelijen, dia sebagai seorang negosiator, dia sebagai seorang konsultan, dan sekaligus dia seorang pemecah masalah.